Kasian sekali, kau seorang pemuda yang bernyali kecil. Aku ingin tahu, siapa kau sebenarnya? Hahaha. Orang gila mengebut lalat. Hahaha. Ponyuk melempar buah. Hahaha. 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 Tunggu. Tunggu anak kuda. Sabar anak kuda. Itu ajian pamungkas Sinto Gendeng. Kau pasti murid Sinto Gendeng. Hahaha. Sabar. Dari mana kau tahu, aku murid Sinto Gendeng. Hahaha. Dari jurus-jurusmu, aku mengenalnya dan mengingatkan aku pada Sinto Gendeng. Hahaha. Jadi kalian bersahabat. Hahaha. Dulu waktu aku masih muda, dia pernah tergila-gila padaku. Dan mengejar-ngejar aku siang dan malam. Maaf atas kekurangan jaranku. Kau pasti dewa tua. Guruku pernah menceritakan tentang kau. Mari minum anak kuda, untuk menghormati gurumu. Hahaha. Tidak salah guruku menamakannya Tuak dari Kayangan. Sangat luar biasa. Hahaha. Dulu aku sangat takut padanya. Karena ilmu silatnya luar biasa. Sekarang kau akan kuperkenalkan dengan muridku. Anak muda, mari ikut aku. Tidak. 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 Ini jodohmu, Anggini, pemuda gagah perkasa, murid Sinto gendeng. Aku sudah duduk di atas pohon itu selama tujuh hari tujuh malam untuk menemukan jodoh muridku satu-satunya. Baru kali ini aku berhasil temukan aku. Aku telah mengujimu tiga kali dan kau lulus dengan istimewa. Banyak anak muda yang kabur dan luka di tubuhnya karena semburan tuaku. Dan belum ada yang berhasil naik di atas pohon dan menikmati tuak dari kayangan. Maaf, Dewa Tua. Aku belum berpikiran untuk kawin. Lagipula, aku harus melaksanakan tugas dari guruku. Bodoh! Siapa yang suruh kau kawin sekarang? Tadi? Sekarang, kalian akan kuikat tali perjodohan lebih dulu. Lalu, Anggini bisa ikut kau pergi mengembara. Melaksanakan tugas gurumu. Tidak, tidak. Tugasku sangat berbahaya. Lagipula, aku pasti canggung ditemani seorang wanita. Anggini calon istrimu. Kenapa mesti canggung? Jangan. Jangan. Aku pasti mengecewakan muridmu. Lagipula, musuh-musuhku sangat ganas. Aku takut muridmu akan terluka. Jadi kau menolak. Kujodohkan. Kau tidak suka pada muridku. Jawab pertanyaanku, anak muda. Hap! Maaf, Anggini. Aku tak bermaksud menghinamu. Kenapa masih diam saja? Apa maksud guru? Kejar anak muda itu. Dia pilihan yang paling tepat untuk hidupmu. Mataku tidak akan salah. Dalam tempo yang singkat, dia akan menguasai dunia persilatan. Dia telah mewarisi kesaktian Sinto Gendeng. Ditambah pribadinya yang baik dan sukar dicari tandingannya. Tapi guru... Tidak ada nawar-menawar lagi. Ini perintahku. Kejar anak muda itu. Dengan jalan apapun, kau mesti menjadikan dia sebagai teman hidupmu. Mengerti? Siap, guru. Nah, cepat pergi. Dulu gurunya yang mengejar-ngejar aku. Sekarang muridku yang mengejar-ngejar muridnya. Dasar jodoh, dasar jodoh. Terima kasih telah menonton. Selamat datang di goa Sanggreng, anak muda. Melihat senjatamu, kau pasti Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga gedi 212. Dan kau pasti Bladrawi Kuyana, pimpinan goa Sanggreng, yang bergelar angin topan dari barat. Ternyata muridku bergola ungu terlalu melebih-lebihkan tentang dirimu. Kau cuma seorang bocah ingusan yang berkepala besar. Di mana bergola ungu? Ada yang hendak ku tanyakan padanya. Suruh dia keluar. Selain besar kepala, kau juga kurang ajar. Kau telah memuduh tiga anak buahku. Kau harus tinggalkan nyawamu di sini. Aku datang ke sini, bukan untuk adu mulut. Bergola ungu! Lekas kuat! Bergola ungu! Lekas kuat! Apa yang kau ketahui tentang May Sabirawa? Berasa, Blong. Ikutkan. Keberakan jurus enam pedang. Merangkut nyawa. Maju! Keberakan jurus enam pedang. Merangkut nyawa. Maju! Hati-hati jurusku. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.